Halo 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 kembali lagi di hobinya mancing channel kali ini saya akan membuat umpan ikan mas dengan bahan dasar kelapa muda ya di sini saya menggunakan beberapa bahan ada telur ada susu bubuk dengkau ada pengerasnya dan disini juga saya menggunakan amisan tongkol dan juga deho ya Selamat menyaksikan untuk teman-teman yang hobinya mancing khususnya ikan mas ya jangan sampai lebih lewatkan dan tonton terus sampai selesai Oke pada kesempatan kali ini saya membuat umpan dengan menggunakan blender ya supaya cepat dan halus ya untuk bahan yang pertama yang kita siapkan yaitu satu gelas kelapa muda ya saya disini pakai cukup satu butir ambil dagingnya saja ya untuk amisannya disini saya menggunakan tuna kaleng merk deho saya pakai satu kaleng ya teman-teman ya kita masukkan dan campurkan ke kelapa yang tadi ya Nah kita masukkan kita masukkan dengan minyaknya ya kita campurkan ke kelapa yang tadi nah ini kita masukkan pokoknya semuanya kita masukkan ya lalu untuk bahan yang selanjutnya disini juga saya menggunakan dua butir telur ya teman-teman di sini saya menggunakan telur ayam negeri ya yang mau pakai telur a telur bebek lebih bagus kita pakai putih dan kuningnya kita masukkan dua butir telur ya teman-teman ya lalu untuk bahan yang selanjutnya disini juga saya menggunakan tambahan amishan ya saya menggunakan amishan nya cuwe tongkol ya disini kurang lebih 5 sendok makan kita tambahkan ya supaya proteinnya nambah menjadi banyak ya lalu juga disini saya menambahkan satu lembar keju slice ya oleh merk apa saja kita campurkan ke bahan yang tadi satu lembar keju lalu bahan yang selanjutnya disini saya menggunakan satu bungkus susu ya susu bubuk ya saya menggunakan yang bermerek dan kau satu bungkus saja kita pakai satu bungkus ya teman-teman dan bahan selanjutnya untuk pengikat umpannya disini saya menggunakan tiga bungkus ya dua bungkus merek Pak Ikin yang warna biru merah dan bondonnya satu bungkus ya teman-teman kenapa saya pakai tiga pengikat supaya karena umpannya ini bahan-bahan tadi banyak mengandung air ya makanya disini untuk pengikatnya saya pakai tiga bungkus dua bungkus merek Pak Ikin yang warna merah yang amis dan yang biru yang wangi ya dan satu lagi disini saya menggunakan bondon cukup satu bungkus ya teman-teman dicampurkan saja dengan bahan-bahan yang tadi nah ini bondonnya kita masukkan juga ya supaya nanti setelah pengukusan tekstur umpannya menjadi tidak terlalu lembek ya nah kita siapkan blendernya supaya lebih cepat aja ya teman-teman ya makanya saya pakai blender teman-teman saya sarankan untuk blendernya supaya agar lebih lama ya supaya teksturnya halus banget ya karena ikan mas suka dengan tekstur umpannya halus dan lembut ya teman-teman ya nah ini saya kira sudah cukup ya teman-teman ya dan teksturnya juga sudah lembut dan tercampur rata dan juga sudah halus ini kita masukkan ke wadah atau ke baskom atau ke tempat lain boleh ya teman-teman supaya mempermudah nanti kita memasukkan ke plastik ya di sini juga saya menambahkan cukup seujung sendok teh teh saja ya seujung sendok teh garam ya kita campurkan supaya menambahkan rasa ya nah setelah itu supaya garamnya tercampur rata kita aduk ya teman-teman ya nah ini teksturnya udah seperti ini sudah cukup ya teman-teman tinggal kita masukkan ke plastik saya di sini membuat takarannya hanya satu plastik atau satu bungkus saya memasukkan 4 sendok makan ya teman-temannya kurang lebih 4-5 sendok makan ini aromanya sudah enak sekali ya teman-teman ya pokoknya jangan diragukan pokoknya jangan diragukan teman-teman ini dijamin Josh marka Josh nah ini kita masukkan ya teman-teman ya ini nanti saya jadikan kurang lebih ada 6-8 bungkus ya jadi nanti kita satu kali mancing bisa pakai satu bungkus nah ini empatnya sudah saya ikat dan kita bungkus jadinya kurang lebih ada 8 bungkus ya teman-teman setelah ini lanjut kita kukus ya yang mau direbus juga silahkan tapi di sini saya mau di kukus saja nah ini kita kukus kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya dengan api sedang saja jangan api terlalu besar ini sudah siap di kukus nah dan ini hasilnya ya teman-teman hasil pengukusan umpanya ya untuk tester umpanya akan ada di video selanjutnya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati